Coba, coba bro, ada anjing, berhenti bro Anjing, anjing Itu kepingin Tuh, anjing guys Anjing lah, lari Negara kaya Ini jalan kereta Ngabisin berapa Miliar dolar Miliar dolar aja Dipakenya hanya setahun sekali dong Tuh, ya Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video ini Saya mau nunjukin pada teman-teman semua Situasi Mina Karena kan sekarang Jemaah Haji ditutup Seperti apa sih situasi dan kondisinya Dan di video kali ini Saya tidak sendiri Ditemani Kang Irlan Alhamdulillah Seperti biasa Sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum Biar nama semangat bikin videonya Dan lebih semangat muka fakta unik Dan menarik seputaran Saudi Arabia Khususnya di Jeddah Dan bila ada pertanyaan dari kalian Masih seputaran TKI Silahkan follow instagram di bawah Bisa DM saya Saya langsung Nah inilah Jamarat ya Jadi kalau untuk Fasilitas jemaah haji Dari tahun ke tahun Tidak berubah Seperti ini Tendanya Nah ini stasiun Nah biasanya Kalau pas hajian Ini jalan ditutup Ditutup Disini kita tempat Ngelemparin para Syaiton ya Para Syaiton Ada banyak Syaiton disini Iya Nah ini tenda minah Masya Allah Jadi untuk para jemaah haji Tahun 2020 Harap bersabar ya Tuh lihat inilah Pemandangannya Cuman ke halaman Tuh Masya Allah Itu tenda semua tuh Ini kalau jalan Lebih bagus nih ya Tuh tenda itu Lihat tuh Ini nih Nah ini Tenda ini Dan di atas kita Ini rumah Di atas ini rumah raja Nah di atas ini Ada Masjid kecil Tempat dulu Nabi Ibrahim Mau menyemeleh Nabi Ismail Alayhi salam Di atas gunung ini nih Cuman kita Gak bisa masuk Karena area rumah raja Yang biasanya disini Bergemuruh Suara takdir Suara takdir Sekarang disini Gak ada satupun manusia Nah disini Itu tempatnya Perang gajah nih Ya Tempat perang gajah Kita nih Tempat perang gajah Guys Eh bukan disini Agak depan ya Iya Tahu gak perang gajah Tahu gak Ya bukan gajah Pasukan bergajah Maksudnya Nah di atas ini Jalan Reta ini Nah ini stasiun ya Masya Allah Stasiun di Minah Masya Allah Ini Kalau Musim haji Sekarang berarti Gak ada nih Kereta yang Masuk kesini Nah perang gajah disini Guys Ya Nah disini Ini auranya disini Luar biasa nih Ntar kita balik lagi Dimana Lang Luar biasa Di Mekah itu Banyak tempat-tempat Bersejarah ya Coba Coba bro Ada anjing Berhenti bro Anjing Anjing Itu kepingin Tuh anjing guys Anjing lah Lari Boble Di Mekah juga Banyak anjing Anjing liar Bahkan Tadinya buat oleh-oleh Si Pak Rin Kita muter dimana Ini jalan Jalan kereta ini Habisnya di Jabal Itu ya Jabal Rahma ya Mau muter disini Yaudah Kalau ada putaran Muter lagi aja Masa Oh belok kesini tuh Ini dipakainya setahun sekali Dan sekarang Wah dosa kamu Astagfirullahaladzim Merpati bro Keinjak Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan Gak Gak apa-apa ini Kalau ada merpatinya Kita liat Belan-belan Sampai merudul tuh Liat Tuh bulunya Merpati bro Kelindes Ayo yaudah Di belakang Ini jalur cepat loh Nah bulunya itu Keinjak Terbang Trauma itu Depresi Nah ini tenda-tendanya ya Dipakainya Hanya Setahun Sekali Kalau misalnya Berhenti kita liat Perbendangannya Iya Cuman panas Saya gak kuat Ini Saya yang Tertagum-kagum Tuh ini Dipakainya Yang Negara Kaya Ini jalan kereta Ngabisin Berapa Miliar Dolar Miliar Dolar aja Dipakainya Hanya setahun Sekali Siang aja Sepinya Seperti ini Apalagi malam Lagi malam Sekarang kita Menuju pulang Alhamdulillah Walaupun Cuman di dalam Mobil Jadi Merasa terobatilah Rasa kangen saya Ke Kota Mekah Ini Melihat situasi Mina Cuman Haji Datangnya Bulan berapa Sih bro Datang ke Indonesia Kesininya Kesininya Bulan depan Ya Harusnya Kloter pertama Jalan kereta Itu diistimewakan Kenapa Tidak lewat Bawah Biar Nggak Ngabisin Anggaran Ini kan Kalau Usim Haji Itu Sampai Lebih dari 50 derajat Tuh Coba Perhatikan Sama teman-teman Jadi itu Bukan kabut Itu Debu Kayak kabut Berasap Tapi debu Bener nggak Wih Diam-diam Abang Raja Kenapa Bikin rumah Di atas Gunung Ya Nah Ini Mesti Apa Al-Khaib Al-Khaib Kemarin Kamu bikin Video Disini Terobongan Mina Tuh Tuh Itu Ya Terobongan Mina Mas Cuman Ini Pager Menghalangi Pemandangan Jutaan Tenda Di bawah Takut Ada Orang Loncat Kali Ya Kota Mekah Itu Memang Kota Yang Dirindukan Umat Muslim Di Seluruh Dunia Ya Betul Saya Aja Di Jeddah Tiga Bulan Nggak Kesini Aduh Ini Bangunan Semewa Ini Sekarang Nggak Berfungsi Karena Jumahnya Nggak Ada Ya Nah Jumah itu Pada Naik Kesini Jalan Kaki Do Kenapa Atapnya Itu Dikasih Warna Putih Karena Untuk Menetralisir Pantulan Sinar Matahari Kalau Di Kita Matahari Itu Di Diskon Lan Supermarket Lo ketawa Cuma Ditutup Nah Ini Kalau Dilurusin Langsung Ke Masjid Lahar Jalan Mana Kebawah 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 Ini Ini Yang Gokil Bayam Bagus Banget Ini Serius Ini Bayam Merah Disini Buat Hiasan Kota Ini Kalau Adanya Di Deket rumah Saya Tiap Pagi Ini Disayur Disayur Subuh Sudah Ngabrak Mulai Dari Sana Ntar Kan Tumbuhnya Lebih Bagus Ini Sudah Tua Bayam Ternyata Ada Yang Merah Juga Saya Kenapa Tahu Ini Bayam Di Tempat Sayuran Ini Bayam Kok Merah Dan Taksi Sekarang Mempermudah Untuk Jalan Jalan Juga Sekarang Taksi Sudah Berokasi Lagi Tapi Tetap Statusnya Masih Lockdown Dari Jam Dari Jam 6 Pagi Dari Jam 6 Pagi Sampai Jam 3 Sore Dan Itu Kapan Dibukanya Kira Kira Dibukanya Lockdown Kita Masih Menunggu Keputusan Dari Pemerintah Ya Kita Tunggu Aja Keputusannya Dan Sekarang Buat Teman Teman Semua Udah Jangan Nanyain Terus Jemaah Haji Udah Fix Udah Nggak Ada Itu Tiap Hari Para Jemaah Haji Nanyain Calon Jemaah Haji Nanyain Nah Ini Di Depan Masjid Katari Dan Masjid Ini Semegah Dan Semewah Ini Nggak Jalan Nggak Dibuka Maksudnya Karena Hubungan Diplomasi Antara Katar Dan Saudi Arabia Itu Ini Lan Bermasalah Lan Kalau lurus Bisa Nggak Lurus Tadi Mas Saya Bukan Lurus Loh Berarti Google Map Kurang Ajar Nah Kita Udah Nyangpe Lagi Ke Rumah Kang Ir Lan Paling Tidak Sedikit Terobati Oh Langsung Anan Awas Prank Enggak Bro Iya Pak Tadi Bertimuter Dulu Ya Iya Pak Musi Ini hotel Juga Nggak Dan Jangan Sampai Di sini Disubsidi Sama Pemerintah Oke Makasih Banyak Kang Irland Saya juga Terima kasih Saya sengaja silaturahmi kesini Melihat situasi Kang Irland Karena makin hari makin kurus Takutnya positif Yang teduh aja Terima kasih banyak Salam buat istrinya Sekarang saya mau pulang lagi ke Jeddah Ya segitu aja dulu Untuk video ringan saya hari ini Tentang situasi Kota Mekah Kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like Subscribe dan komen di bawah Silahkan share ke media sosial lainnya Seperti Facebook, Instagram dan share juga Ke grup WA kalian Biar teman-teman tahu situasi Kota Mekah saat ini Jangan lupa mampir ke channelnya Kang Irland Dan jangan lupa Kalau mau naksi Madinah Untuk seluruh kota yang ada di Tumur Tengah Kalau Kalau bawa paspor ya bisa Doa saya bawa teman-teman semua Yang selalu setia nonton video saya Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh